Intro Menyambut Hari Raya Pagerwesi, tentu tidak lengkap rasanya tanpa tahu makna Hari Raya Pagerwesi itu sendiri. Bagi umat Hindu, setiap Buddha Kliwon Sinta merayakan Rerahinan Pagerwesi. Kita dapat membayangkan daerah-daerah yang mayoritas penduduknya umat Hindu pasti sudah tampak sibuk mempersiapkan sarana upakara untuk merayakan Pagerwesi, terutama ibu-ibu sudah tampak mengaturkan sesajen atau banten di merajan atau sanggah masing-masing di pagi hari. Beberapa di antara mereka selanjutnya menuju Pura yang ada di desanya masing-masing atau Kepura Jagadnata. Karena farna yang berbeda dari umat, masing-masing menyesuaikan waktunya untuk tangkil Kepura. Para pemangku memberikan pelayanan dengan sabar yang sejak pagi sudah didatangi pemedek guna melakukan persembahyangan. Pagerwesi artinya pager atau pagar dari besi, yang melambangkan suatu perlindungan yang kuat. Hari Raya Pagerwesi sering diartikan oleh umat Hindu sebagai hari untuk memagari diri yang dalam bahasa Bali disebut Magehang Awak. Hari Raya Pagerwesi jatuh pada hari Rabu atau Budakliwon Wuku Sinta. Jika diperhatikan dengan seksama, ada kaitan langsung dengan Hari Raya Saraswati yang jatuh pada Sanis Cara atau Hari Sabtu, Umanis, Watu Gunung. Dalam sistem kalender wuku yang berlaku di Bali, wuku Watu Gunung adalah urutan wuku yang terakhir dari 30 wuku yang ada, sedangkan wuku Sinta adalah wuku dalam urutan pertama atau awal dari suatu siklus wuku. Sebagai mana telah disebutkan dalam Lontar Sundarigama, Pagerwesi yang jatuh pada Budakliwon Sinta merupakan hari payogan Sang Hyang Pramesti Guru diiringi oleh Dewata Nawasanga. Hal ini mengundang makna bahwa Hyang Pramesti Guru adalah Tuhan dalam manifestasinya sebagai guru sejati. Makna yang lebih dalam terkandung pada kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai pencipta, pemelihara, dan pemusnah, atau dikenal dengan Uti, Stiti, dan Pralina atau dalam aksara suci disebut, Ang Pung, Mang. Saraswati yang jatuh pada hari terakhir dari wuku terakhir diperingati dan dirayakan sebagai anugerah Sang Hyang Widi kepada umat manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi, diartikan sebagai pembekalan yang tak ternilai harganya bagi umat manusia untuk kehidupan baru pada era berikutnya yang dimulai pada wuku Sinta. Oleh karena itu rangkaian hari-hari dari Saraswati ke Pagerwesi, mengandung makna sebagai berikut. Setelah Saraswati, esoknya hari Minggu, adalah hari Banyu Pinaruh, di mana pada hari itu umat Hindu di Bali melakukan pensucian diri dengan mandi di laut atau di kolam mata air. Pada saat ini dipanjatkan permohonan semoga ilmu pengetahuan yang sudah dianugerahkan oleh Sang Hyang Widi dapat digunakan untuk tujuan-tujuan mulia bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan terjalinnya keharmonisan trihita karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam semesta. Kemudian esoknya, hari Senin disebut hari Somaribek, yang dimaknai sebagai hari di mana Sang Hyang Widi melimpahkan anugerah berupa kesuburan tanah dan hasil panen yang cukup untuk menunjang kehidupan manusia. Selanjutnya, hari Selasa, disebut Sabu Mas, yang juga tidak lepas kaitannya dengan Saraswati, di mana umat manusia akan menerima pahala dan rezeki berupa pemenuhan kebutuhan hidup lainnya, bila mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi di jalan Dharma. Pada hari itu umat Hindu di Bali memuja Sang Hyang Widi dalam manifestasi sebagai Mahadewa. Hari Raya Pagar Wesi di Hari Rabu, yang dapat diartikan sebagai suatu pegangan hidup yang kuat bagaikan suatu pagar dari besi yang menjaga agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah digunakan dalam fungsi kesucian, dapat dipelihara, dan dijaga agar selalu menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia selamanya. Pada Hari Raya Pagar Wesi adalah hari yang paling baik mendekatkan Atman kepada Brahman sebagai guru sejati. Pengetahuan sejati itulah sesungguhnya merupakan pagar besi untuk melindungi hidup kita di dunia ini. Inti dari perayaan Pagar Wesi itu adalah memuja Tuhan sebagai guru yang sejati. Memuja berarti menyerahkan diri, menghormati, memohon, memuji, dan memusatkan diri. Ini berarti kita harus menyerahkan kebodohan kita pada Tuhan agar beliau sebagai guru sejati dapat mengisi kita dengan kesucian dan pengetahuan sejati. Terima kasih telah menonton!